. Artis Rezki Aditya berurusan dengan pihak kepolisian usai Weni Aryani melaporkan soal dugaan penelantaran anak ke Polres Metro Jakarta Selatan. Bukan tanpa sebab, Weni Aryani melaporkan kasus ini lantaran dirinya sudah geram karena tidak menemui titik terang. Rezki Aditya diketahui telah menolak untuk melakukan tes DNA. Kuasa hukum Weni Aryani, Rusdianto Matulatua juga mengatakan Rezki Aditya tak punya pilihan lain. Akibat penolakan ini, Rezki Aditya terancam dijemput paksa oleh pihak berwajib guna mendalami proses penyidikan. Saya telah memberikan pilihan sebenarnya kepada terlapor atas sikapnya selama ini. Mau ini dia melakukan tes DNA secara sukarela melalui PN Tanggerang, atau menyudutkan dirinya pada upaya paksa karena di kepolisian ini upaya paksa itu sangat memungkinkan, kata Rusdianto di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin, tanggal 6 September 2021, malam. Terlapor ini masih berupaya bersembunyi di balik, daun ilalang, artinya dia sudah tidak ada pilihan, tambahnya. Selain itu, Rusdianto berharap Rezki Aditya akan dijemput paksa apabila suami Citra Kirana itu tetap mangkir dari panggilan kepolisian terkait kasus ini. Ia jemput paksa. Saya berharap dijemput siang atau nggak malam hari, ungkapnya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!